Intro Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore, Salam Pramuka Saya Ndang Suhandi dari Gerakan Pramuka Kuarcap Kota Bogor Dalam hal ini palitia atau mungkin juga mitra Dalam kegiatan Jambore Cabang yang ke-7 Di sebelah kiri saya telah hadir Kakak, kami panggil kakak aja ya Dan kami ingin menyampaikan atau barangkali Apa yang sudah kakak berikan kepada kegiatan Jambore Cabang yang ke-7 ini, Kak Oke, yang sudah saya berikan Ini sebenarnya buat saya adalah suatu kebanggaan Ini momen pertama saya Begitu saya, begitu ada Taman Tanah Sareal Tempat ini memang sudah saya persiapkan Begitu ketemu sama kandang Oke, kita bikin buat Jambore di Kota Bogor Jadi saya benar-benar, apa sih istilahnya Maksimalkan lah untuk Jambore Ya, kondisinya begini Alhamdulillah, saya rasa sudah cukup lah ya Untuk awal-awal ini ya Nanti berikut-berikutnya mudah-mudahan ini menjadi suatu tempat Jambore-Jambore Atau kegiatan pramuka yang akan datang Kalau boleh kami tahu, Kak Sejak kapan Taman Tanah Sareal ini berdiri Atau Taman Tanah Sareal ini sudah dikondisikan seperti ini Sejak kapan dan mudah-mudahan sampai dengan target yang akan dicapai oleh kakak? Pertama, saya di bulan Februari tahun 2023 Nah, itu awal saya merapikan istilahnya apa sih Cut and fill lahan-lahan Itu kira-kira satu tahun sampai Februari 2024 Nah, setelah Februari 2024 Yang perlu saya benahi dulu adalah infrastruktur yang memang Seminimnya yang dibutuhkan Sama peneduh Itu yang paling penting buat saya Karena memang daerah sini kan memang daerah yang sangat gersang tadinya Jadi yang utama saya peneduh dan infrastruktur yang Secara minim memang sudah memenuhi syarat Itu kira-kira di bulan Februari sudah mulai saya siapkan Begitu ketemu kandang Kira-kira berapa bulan yang lalu Saya makin geber untuk memenuhi apa yang memang dibutuhkan buat anak-anak pramuka Baik, terima kasih Pemirsa TV Pramuka yang kami banggakan Di samping Ibu Dian ini juga ada seorang sosok yang memang mendukung Seluruh kegiatan maupun infrastruktur Baik sarana maupun prasarana yang memang mendekati representatif Mungkin kita juga harus tahu Apa kiat-kiat beliau untuk melengkapi Fasilitas maupun infrastruktur yang ada di dalam Taman Tanah Sarial Itu agar bisa lancar dan aman Nah kami berusaha menepis Apa namanya Pandangan-pandangan yang kurang baik di masa lalu Dan insya Allah pada hari ini sampai selesai Nanti semua akan berjalan dengan tertib dan lancar Terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Pihak penyelenggara kuarcap Bogor Sehingga terpilihnya Taman Tanah Sarial sebagai tempat Jambore ke-7 Semoga Jambore ke-8 juga masih di sini Terima kasih Nah selanjutnya barangkali ada semacam kendala Hambatan dan tantangan dalam kerjasama dengan pelaksana kegiatan Jambore cabang ini Barangkali bisa disampaikan Kak Selama ini kami lihat semua berjalan dengan baik Dan lancar-lancar saja Kekurangan kanan-kiri sedikit-sedikit pasti ada Namun karena kita saling memalumi Dan juga kita saling kerjasama Maka semua bisa berjalan dengan lancar Nah apakah ada target lain Kak Setelah pelaksanaan Jambore cabang Yang akan dilaksanakan ke depan Kaitan dengan kerjasama lagi Atau mungkin sampai di sini saja Kegiatan ini bertempat di sini Mungkin ada semacam organisasi lain Ataupun lembaga lain yang akan mempergunakan Kegiatan berikutnya setelah Jambore cabang ini Pak Pertama tentu setelah adanya Jambore ke-7 Kami sangat antusias ya Untuk karena kita bisa dikenal Mudah-mudahan warga kota Bogor Untuk ingin berkemping tidak terlalu jauh Karena di tengah kota Bogor Ternyata masih ada lahan cukup besar Cukup asri yang bisa dikategorikan Memadai untuk diadakannya Camping dalam kota Dan target terbesar kami tentu Jambore ke-8 Terima kasih Nah barangkali ada semacam pesan dan kesan Yang dirasakan oleh Kak Dian ini Pada saat menyaksikan dengan Sejujur-jujurnya mungkin Terhadap kegiatan ini Bagaimana menurut pandangan Kak Dian Kaitan dengan Kegiatan Jambore cabang ini Memang dari awal Kegiatan Jambore ini Saya selalu mondar-mandir Untuk melihat apa-apa yang Kegiatan-kegiatan anak-anak di pramuka Itu semua memang Cita-cita saya Cita-cita saya itu adalah Ada suatu ruang terbuka Outdoor buat anak-anak Sehingga mereka bisa Lebih bebas, berekspresi Dan bermain di alam yang terbuka Itu memang Jadi apa yang dilakukan Anak-anak kemarin itu Kegiatan saya merasa Bangga Jadi puas bahwa Inilah yang saya cita-citakan Semoga untuk berikut-berikutnya Tempat ini menjadi Suatu tempat pilihan Outdoor activity Karena memang saya akan Selalu berusaha Untuk sesuai dengan Standarnya dari Outdoor activity Baik Pemirsa dan penonton Yang saya Hormati Demikian Laporan singkat Dari Pengelola Dalam Kegiatan Jambore cabang Yang lebih tepat lagi adalah Beliau adalah manajemen Pengelola Pengelola Ataupun Pelaksana Dalam Kegiatan Yang dilakukan oleh Kerjasama antara Taman Tanah Sareal Dengan gerakan Pramuka Kuarcap Kota Bogor Kami sekeluarga besar Gerakan Pramuka Kuarcap Kota Bogor Mengaturkan terima kasih Kepada keluarga besar Taman Tanah Sareal Yang sudah Memfasilitasi kami Sehingga Mudah-mudahan Ini bagian dari Kerjasama yang harus Kita Tingkatkan Dan kita Pertahankan Hal-hal yang memang Cukup baik Yang dilaksanakan oleh Kedua pihak Mungkin itu saja Yang dapat kami Sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Kami tutup dengan Ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Dan salam Pramuka Selamat menikmati